Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Riki Abayurahim Saya adalah mahasiswa di UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2019 Dalam video ini Saya akan menceritakan sebuah Cerita rakyat yang berasal dari Riau Idulnya yaitu Legenda Silancang Pada zaman dahulu di daerah Kampar Hiduplah Silancang dengan ibunya Mereka sehari-hari hidup prihatin Mengandalkan penghasilan yang minim sebagai buruh tani Keadaan ini membuat Silancang berpikir untuk memperbaiki nasib dengan pergi merantau Pada suatu hari Silancang berangkat ke negeri orang Diceritakan bahwa Silancang ini bekerja keras bertahun-tahun lamanya Sehingga segala perjuangannya tidak sia-sia Ia berhasil menggapai cita-citanya untuk menjadi orang kaya Dan ia pun menjadi saudagar yang memiliki berpuluh-puluh kapal dagang Akan tetapi Ia lupa pada ibunya dan segala janji manisnya dahulu Pada suatu hari Silancang singgah di Kampar Berita kedatangan Silancang terdengar oleh ibunya Ia mengira bahwa Silancang pulang untuk dirinya Dengan memberanikan diri Ia naik ke gelada kapal mewah Silancang Si ibu langsung menghampiri Silancang dan ketujuh istrinya Betapa terkejutnya Silancang Ketika menyaksikan bahwa perempuan berpakaian cumpang-camping itu adalah ibunya Akan tetapi Harapan ibu Silancang hanya tinggal harapan Rasa malu dan marah pun tak dapat ia tahan Ibunya segera menghampirinya Engkau Lanjang, anakku Oh betapa rindunya hati emak padamu Mendengar sapaan itu Silancang begitu tega menepis pengakuan ibunya Sambil berteriak Mana mungkin aku mempunyai ibu perempuan miskin seperti kamu Kelasi, usir perempuan gila ini Dengan perasaan hancur Ibunya pergi meninggalkan semua angan-angan Tentang anaknya Luka hati seperti disayat sembilu Setibanya di rumah Hilang sudah akal sehatnya dan kasih sayangnya Karena perlakuan buruk yang diterimanya Ia mengambil pusaka yang dimilikinya Berupa lesung penumbuk padi dan sebuah nyiru Diputarnya lesung itu dan dikibaskan nyiru itu Sambil berkata Ya Tuhanku Hukumlah si anak durhaka itu Dan Tidak perlu waktu lama Tuhan mengambilkan permintaan ibu tua renta itu Dalam sekejap Turunlah badai topan Badai tersebut meluluh lantakan Kapal-kapal dagang milik silancang dan harta benda miliknya Menurut cerita rakyat setempat Kain sutranya melayang-layang Dan jatuh menjadi negeri lipat kain Yang terletak di kampar kiri Gongnya terlempar ke kampar kanan Dan menjadi sungai Ogong Tempikarnya melayang menjadi pasubila Sedangkan Tiang bendera kapal silancang Terlempar hingga sampai di sebuah danau Yang diberi nama danau silancang Hingga sekarang Nama-nama tempat itu masih ada dan dapat kita saksikan Nah Jadi pesan moral dari dongeng cerita rakyat riau Yang berjudul silancang ini adalah Hendaknya Kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua Terutama kepada ibu Karena itu adalah kewajiban kita Dan pasti akan mendapat pahala Sebaliknya Menjadi anak lurhaka akan membawa malapetaka Nah jadi mungkin sekian Sedikit cerita rakyat yang dapat saya sampaikan Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan Di dalam video ini Dan saya ucapkan Semasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh